Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini pagi cerah yang hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT Baik hari ini bertempatan dengan tanggal 22 Mei 2013 Di setiap hari Rabu pukul 9 masih dalam acara yang sama Di acara bincang usaha mandiri bersama motivator kita Bang Andri Matsa Ya untuk hari ini pertemuan ke-56 Insya Allah Bang Andri akan membawakan tema yang berbeda nih Yaitu tips-tips yang mendukung usaha berkembang Ya bagi para pendengar Anas Radio mungkin Bila ada yang ingin ditanyakan seputar tema ataupun di luar tema yang telah berlaru Silahkan bisa mengirimkan di alamat email kami di kotaksurat.annasradio.com Atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat Annas Radio Atau bisa juga melalui Skype dengan ID di Annas Radio Baik untuk mempersingkat waktu kita sahabat terlebih dahulu Bang Andri Matsa Assalamualaikum Bang Iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah Ini udah pertemuan ke-56 nih Bang Iya Terus semangat Bang ya Insya Allah Iya Semoga kita selalu semangat ya Insya Allah Bang Baiklah Bang Mungkin para pendengar udah menunggu nih Bang Udah terlewat Hampir 10 menit kita Tadi sempat telat ya Mungkin bisa dilanjutkan aja Bang Silahkan Bang Iya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kafiran tayyiban mubarokan fi Shadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilahi yamid din Baik Para pendengar Anas Radio Kaum muslimin dimanapun berada Terutama pendengar setia Acara program Bincang Usaha Mandiri Yang pada hari Rabu pagi ini Sudah masuk ke pertemuan ke-56 Bagaimana kabarnya Semoga Seluruh Para pendengar Bincang Usaha Mandiri dalam keadaan sehat Dan selalu bersemangat Selalu istiqomah Di atas agama kita Islam Yang indah ini Dan yang sempurna ini Dan mudah-mudahan kita bisa Selalu mengikuti Suri tauladan kita Yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Baik para pendengar Anas Radio Di pertemuan Boom Kelima puluh enam Kita akan sedikit Menambah kembali Faedah-faedah yang bermanfaat Dari tips Bagaimana kita Ya melengkapi Nah Memberi dukungan-dukungan Ya terhadap perkembangan usaha kita Karena usaha kita yang sudah terbuka Ya usaha kita yang sudah jalan Ini butuh perkembangan Ini butuh perkembangan Ya tentu Apa namanya Ya kalau harus di Lebih dijaga Lebih dijaga supaya Bisa konsisten Nah Karena Usaha yang tidak konsisten Itu memberi citra Memberi self image Memberi Citra yang Kurang baik di tengah-tengah masyarakat Ya di tengah-tengah konsumen Di tengah-tengah customer Maka ada beberapa tips Dari Bang Andri Abu Umar Untuk Memulai bisnis Atau mengembangkan bisnis kita Agar bisa Selalu berkembang Nah yang pertama Di pertemuan-pertemuan yang telah lalu Kita tahu bahwa Yang namanya Bisnis Atau entrepreneurship Itu titik Tolaknya adalah Bagaimana kita Mengasah kreativitas kita Mengasah kreativitas kita Karena kalau kita Menjadi Menjadi seorang Entrepreneur Itu berbeda Ketika kita menjadi Seorang karyawan Ya Sering kita dengar Pakar-pakar Wira usaha Atau Para motivator bisnis Mengatakan Kalau Seseorang menjadi Karyawan Itu otak yang Lebih dominan Adalah otak Belahan Sebelah kiri Atau yang kita sebut dengan Otak kiri Atau otak logika Dan otak analitis Nah tetapi Seorang entrepreneur Itu harus dominan Otak belahan Sebelah kanannya Yang kita sebut dengan Otak kreatif Nah dimana Otak kreatif ini Kadang-kadang disebut juga Dengan otak Imajinatif Dan otak Visualisasi Maka tips Dari Bang Andri Yang pertama Nah Bagi Semua orang yang ingin Terus Mengembangkan Bisnis Maka tips yang pertama Dia harus Mengembangkan dirinya Dan mengembangkan diri ini Maka Seorang entrepreneur Itu Tidak bisa tidak Dia tidak boleh Berhenti belajar Tapi dia harus Terus belajar Terutama yang kita inginkan Disini Dia mengasah Kemampuan Otak kreatifnya Mengasah Kemampuan otak kreatifnya Nah ini tips yang pertama Mengasah Kemampuan otak kreatifnya Nah bagaimana Kita mengasah Kemampuan otak kita Yang kreatif Otak sebelah kanan ini Ada beberapa Tips dari Bang Andri Supaya memang Otak kanan kita ini Berkembang Dan akhirnya kita punya Ide-ide yang brilian Untuk Untuk mengembangkan Bisnis yang kita miliki Nah tips yang pertama Adalah Kita melakukan Yang kita kenal Dengan istilah Brainstorming Mungkin pernah dengar ya Para pendengar Anas Radio Brainstorming Ya Apa itu Brainstorming Itu kan Otak Nah storming itu Sesuatu yang Kalau bahasa kita Terpaan terhadap otak Maka Orang yang Bagus Di dalam Apa namanya Pengembangan dirinya Terutama dalam bisnis Dia harus Terus Mengembangkan Pengembangan dirinya Terutama pengembangan otaknya Maka dia harus Apa namanya Melakukan Kreatifitas-kreatifitas Sehingga otak Sebelah kanannya itu Berkembang Ini yang kita sebut Dengan brainstorming Nah brainstorming ini Subhanallah Nah seseorang Melakukan banyak Kreasi-kreasi Ya apakah Dengan banyak melihat Ya Dengan banyak mendengar Atau dengan banyak Bersafar Bersilaturahim Untuk menambah input-input Yang ada di dalam Otak sebelah kanannya Otak bisnisnya ini Ini disebut dengan Brainstorming Ya Nah brainstorming ini Brainstorming ini Caranya banyak sekali Ya Yang pertama Ya kita bisa Mengunjungi Tempat-tempat bisnis Nah Jadi brainstorming ini Kita bisa Mengunjungi tempat-tempat Bisnis Yang sesuai dengan Bisnis yang kita miliki Ya kalau kita Bisnisnya kuliner Coba kita datangi Bisnis-bisnis kuliner Ya nggak Mungkin kita Makan di tempat tersebut Atau kita ajak Berdiskusi orang yang Berbisnis kuliner Atau kita mendatangi Sebuah Apa Komunitas Bisnis kuliner Dimana kita Mencari tahu Mengajak berbicara Berdiskusi dengan Orang-orang yang memiliki Minat di dalam Bisnis kuliner Atau Ya Bahkan orang yang memiliki Bisnis kuliner tersebut Nah ini yang disebut dengan Brainstorming Maka Dengan brainstorming ini Otak kanan itu Mudah sekali Mudah sekali Berkembang Ide-idenya semakin Semakin banyak Karena tidak mungkin Outputnya besar Kalau inputnya tidak Tidak besar Ini tips yang pertama Bagi orang yang ingin Bisnisnya itu Cepat bertumbuh Dan berkembang Dia harus melakukan Brainstorming Karena kalau tidak Otak itu akan Mampet Ya Otak itu mudah jenuh Ya subhanallah Para pendengar Radio Jadi pikiran kita ini Harus kita tambah Setiap hari Dengan kita belajar Dengan kita Masukkan input-input Yang bermanfaat Baik dari Pendengaran kita Dari penglihatan kita Atau sesuatu Yang bisa kita ajak Berbicara Berdiskusi Untuk menambah Pengetahuan dari Nah Kreativitas bisnis kita Begitu kira-kira Ini yang pertama Brainstorming Ya karena Ya kreativitas bisnis itu Berbanding lurus Dengan perkembangan bisnis Lalu yang kedua Tip Dari Bang Andri Abu Umar Yang ini juga sering disebutkan Oleh para pengusaha Dan para motivator bisnis Di berbagai buku-buku Dan artikel bisnis Ini yang sering dilupakan Oleh para pebisnis Ya Baik itu pebisnis kecil Atau pebisnis besar Yaitu Dia melakukan Riset Atau evaluasi bisnis Nah ini penting sekali ya Ya Kan kalau kita lihat Sebuah perusahaan-perusahaan Apakah kecil atau besar Kadang-kadang ada divisi Yang namanya divisi lead bank Divisi lead bank itu penting sekali Para pendengar Anas Radio Ya Divisi penelitian dan perkembangan Ya Atau divisi lead bank ya Penelitian dan pengembangan Maka riset ini penting Bagi kita ingin Ingin menggeluti Atau mengembangkan bisnis Yang sudah kita miliki Ya Ya Jadi bisnis ini Ya Kita Bisa lakukan riset Nah bagaimana cara Melakukan riset Riset ini banyak ya Mungkin kita Melakukan Pengumpulan data Ya Bisa kita lihat Dari berbagai Majalah-majalah Media-media Yang ada hubungannya Dengan bisnis Kan kalau kita Kita membaca Majalah-majalah bisnis Atau koran-koran Yang tersegmentasi Di dunia bisnis Kita bisa melihat Perkembangan Bisnis yang Yang Sedang kita miliki Dimanakah posisi kita Dibandingkan kompetitor kita Nah ini penting Kita melakukan riset Ya Nah siapakah Market leader Di dunia bisnis kita Ya Nah apa kelebihan Dan keutamaan Yang mereka miliki Yang tidak kita miliki Gitu juga sebaliknya Apa yang keutamaan Kita miliki Yang tidak Kompetitor kita miliki Nah ini penting Kita melakukan evaluasi Ya sehingga Kita tahu Dimana posisi kita Letaknya dibandingkan Dengan Kompetitor Ya kompetitor bisnis Di bisnis kita Maka ini ada hubungannya Dengan materi-materi sebelumnya Maka kita harus tahu Ya siapa Ya subhanallah Kompetitor kita yang Konstruktif Dan yang Destruktif Sehingga kita Subhanallah bisa Nah mengetahui Bagaimana cara Mengembangkan bisnis kita Lebih maju lagi Ke arah Ke arah yang lebih baik Ini namanya riset ya Jadi riset itu bisa Dengan melakukan Pengumpulan data Dengan melakukan Fact finding Atau kalau bahasa kita Menemukan data-data Dan fakta ya Melihat apa yang terjadi Di lapangan Ya sektor-sektor Yang berhubungan Dengan bisnis kita Baik sektor inti Maupun sektor pendukung Lalu yang berikutnya Riset ini bisa juga Kita lakukan dengan Kita meminta Bantuan dari orang-orang Yang ahli Bisa konsultan bisnis Bisa juga Para orang-orang yang Apa Yang menguasai Masalah riset-riset bisnis Sehingga Bisa mengetahui Bagaimana Keadaan bisnis kita ini Ya enggak Baik keadaan produksinya Keadaan marketingnya Keadaan keuangannya Dan keadaan sumber Sumber daya manusianya Makanya Riset-riset seperti ini Walaupun kecil-kecilan Itu sebuah Insya Allah Bermanfaat ya Insya Allah Bermanfaat Bagi bisnis kita Di waktu yang sekarang Dan di waktu yang akan datang Namun Nah ini masalahnya Biasanya Kalau kita melakukan evaluasi itu Kita lupa mencatat Maka tips yang berikutnya Bagi perusahaan Atau bisnis Apa saja yang ingin berkembang Jangan lupa mencatat Hal-hal yang penting Ya Mencatat hal-hal yang penting Karena Terkadang Hal-hal yang penting itu Butuh untuk kita Ya enggak Butuh untuk kita simpan ya Butuh untuk kita dokumentasikan Ya enggak Baik itu hal teknis Maupun non-teknis Ya Atau orang Apa yang orang bicarakan Tentang bisnis kita Ya kadang-kadang Itu butuh kita Butuh kita riset Para customer Kita kasih angket Ya enggak Kita kasih testimoni Ya enggak Bagaimana tanggapan positif Dan tanggapan negatif dia Ya enggak Apakah produk kami ini Butuh dikembangkan Atau produk ini cukup Secara kualitas Dan yang semisalnya Dari kita melakukan Melakukan evaluasi Dan penelitian Dari produk kita Tapi dicatat Hal-hal yang sangat penting itu Hal-hal yang sangat penting itu Dicatat Sehingga kita tahu Ya enggak Nah apa bedanya Perkembangan Bisnis kita ini Di bulan yang sekarang Dan di bulan yang akan datang Di tahun yang sekarang Dan di tahun yang akan datang Ini mencatat hal-hal yang penting ini Subhanallah Ini insyaallah Akan sangat Bermanfaat sekali Bagi orang yang ingin Mengembangkan bisnisnya Yang ingin bisnisnya itu serius Fokus Dan sungguh-sungguh Ingin konsisten Dan tidak Asal Ya Tidak asal-asalan semata Ya Barakallahu fikum Semoga Allah memberikan berkah Kepada bisnis kita Nah supaya bisnis kita ini Mengandung banyak kebaikan Baik Kebaikan kepada diri kita Dan keluarga kita Dan juga Kebaikan buat orang lain Yang merasakan Hadirnya bisnis kita ini Hadirnya bisnis kita ini Ya Subhanallah Siapa tahu dengan bisnis kita ini Kita bisa menjadi contoh peladan Karena bisnis kita ini Ya enggak Memiliki Apa namanya Memiliki kemanfaatan yang besar Ya Bisa menjadi inspirasi bisnis Buat kaum muslimin yang lain Ya kan Subhanallah Ya enggak Bisa menjadi contoh-contoh bisnis Jadi ketika Saudara-saudara kita kaum muslimin Ingin membuat bisnis baru Ya enggak Atau ternyata Kadang-kadang kan Kalau sebuah bisnis besar itu kan Didatangi Apakah didatangi pelajar Didatangi mahasiswa Yang ingin melakukan Apa namanya Penelitian Ya Kadang-kadang Bang Andri Abu Umar Ingat dulu ya Ketika Kita kuliah kan Kadang-kadang kita kan mendatangi sebuah Apa Tempat bisnis Yang menjadi Menjadi Apa namanya Sasaran dari Penelitian Kuliah kita Apakah jadi bahan skripsi kah Atau jadi bahan pesis kah Ya dan itu seolah Sangat bermanfaat buat mereka Buat kaum muslimin yang Yang lainnya Nah kalau kita tidak mencatat Hal-hal yang penting Ya Tidak mendokumentasikan Hal-hal yang penting Tidak membuat evaluasi Ketika kaum muslimin Ingin belajar usaha kita Ya enggak Nah Masa kita mengatakan Maaf Maaf Saya tidak punya Tidak punya Tidak punya data Saya tidak punya Penelitian Tidak punya Tidak punya riset Ya enggak Tidak punya evaluasi Subhanallah Karena selama ini Nah Saya tidak mencatat Hal-hal yang penting Dan tidak mendokumentasikan Hal-hal yang Hal-hal yang penting Nah ini Subhanallah Kita harus melakukan Nah brainstorming ya Terhadap otak kanan kita Supaya semakin berkembang Lalu terus melakukan riset Yang enggak Perbandingan Evolusi bisnis Dan jangan lupa Mencatat hal-hal yang penting Dan itu disimpan Ya disimpan dengan rapi Insya Allah Menjadi sebuah file-file Atau materi-materi Yang insya Allah Bisa digunakan Buat kita di kemudian hari Atau digunakan Untuk kaum muslimin Yang ingin Ya Masya Allah Memanfaatkannya Di masa-masa yang akan Di masa-masa yang akan Datang Lalu yang berikutnya Yang keempat Nah yang keempat Dari bagaimana tips Supaya bisnis ini Bisa terus berkembang Jangan lupa kita harus Menganalisa Ya enggak Kalau istilah organisasi itu SWOT namanya Ya Kita analisa bagaimana Kekuatan Dan kelemahan dari bisnis kita ini Kelemahan dan kekuatan Dari bisnis kita Lalu bagaimana tantangannya Dan bagaimana hambatannya Bagaimana strengthnya Weaknessnya Opportunitiesnya Dan traitsnya Sehingga Nah kita bisa Melakukan Melakukan Apa namanya Pengembangan ya Bagaimana bisnis kita ini Bisa Bisa lebih Maju lagi Di masa-masa yang akan datang Karena kita melakukan SWOT Melakukan analisa Bagaimana kekuatan Dan kelemahan kita Dan ini penting sekali Supaya kita bisa melakukan Langkah-langkah Di masa-masa yang akan datang Ya Ini untuk sementara Dari Bang Andri Abu Umar Tip untuk mengembangkan bisnis Ya kita Kembali lagi Ke Kang Aca Abu Khalid Ya Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi demikian Penjelasan dari Bang Andri Matsyah Atas Tema kali ini Yaitu Tips-tips Untuk usaha Anda Agar berkembang Baik para pendengar 813 813 1785 4974 Ya Bang Nampaknya Belum ada Pertanyaan nih Bang Yang masuk Mungkin ada Tambahan Bang Dari saya Untuk Ya pertanyaan dari saya Tepat ya Bang Tips-tips Yang mendukung Usaha berkembang Kalau tipsnya Seputar Percetakan Ada gak Bang Tips-tipsnya Bang Iya Alhamdulillah Baik ya Nah jadi kalau Bisnisnya Kang Aca Sudah sifatnya Khusus seperti ini Seperti Percetakan Maka kita Mengambil langkah-langkah Yang lebih khusus lagi Ya jadi Yang pertama Kita bisa melakukan Brainstorming Dengan Mendatangi Ya usaha-usaha Percetakan yang sama Kan kita bisa Membandingkan ya Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan bisnis kita Dibandingkan Percetakan orang lain Ya gak Nah kenapa Percetakan orang lain ini Bisa lebih maju Dibanding kita Ya kan Subhanallah Karena kadang-kadang Yang seperti ini Butuh untuk kita ketahui Agar jangan kita Seperti kata Dalam temburung Kita merasa kita sudah Nomor satu Di daerah kita Padahal mungkin Di samping kita Di lingkungan kita Ada Usaha Yang lebih unggul Dan yang lebih baik Nah sehingga kita Tidak terheran-heran Nanti suatu waktu Kenapa kok Para customer itu Berpindah ke Ke percetakan yang di sebelah kita Atau percetakan yang lain Karena mereka lebih Karena lebih unggul Ya dalam arti kata Jangan sampai kita Telat untuk Mengevaluasi bisnis kita Karena kita Merasa itu Ada penyakit ya Di kalangan Pembisnis muda ini Para anak-anak muda Itu mereka Ini masalah ini Masalah yang sangat besar Itu cepat sekali Berpuas diri Ya cepat sekali Berpuas diri Ya karena Kadang-kadang Kalau dapat sebuah proyek Ya gak Proyek yang besar Atau dari perusahaan yang besar Kadang-kadang sudah merasa Wah Sudah dapat makanan yang besar nih Proyek yang besar nih Merasa cukup Akhirnya Karena lupa Karena cepat Berpuas diri tadi Lupa mengevaluasi diri Lupa mengevaluasi diri Akhirnya yang terjadi Ketika proyek besar itu Selesai Berakhir Ya karena tidak ada Kontiunitas Ya gak Karena tidak ada Evaluasi pemasaran Evaluasi bisnis Akhirnya Terjadilah Apa yang kita sebut Dengan vakum bisnis Iya gak Kadang-kadang Bisnis ini Ya Barakulahualaikum Kadang-kadang Kita butuh konsistensi ya Jangan kita mendapatkan Proyek besar Lalu Habis itu vakum Dalam waktu yang sangat lama Nah karena ini akan Mempengaruhi kinerja Etas kerja Kejenuhan para karyawan Dan manajemen Nah ini yang harus Kita pikirkan Maka Subhanallah Konsisten ini Penting juga Di dalam bisnis Lebih baik kita dapat Proyek itu Atau Kalau bahasa kita Klien itu yang Ya subhanallah Yang konsisten ya Sebulan 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 Tapi Terus ada Terus meningkat Siklusnya Secara bertahap Daripada langsung Menanjak Atau melonjak Ya Tiba-tiba 6 bulan berikutnya 1 tahun berikutnya Ya Bisnisnya Langsung vakum Atau Kalau bahasa kita Ya subhanallah Langsung koma Dan Setengah Setengah mati Kira-kira begitu Ini tolong diperhatikan Ya baik Baik Jasa kelahiran bang Ini sudah ada Pertanyaan nih bang Dari Pak Adam Di Jakarta Bang Henry Usaha saya saat ini Sedang berkembang Dan saya sedang dapat Proyek besar bang Namun proyek ini Membutuhkan banyak modal Sementara Pinjam di bank Saya khawatir Dengan bunganya Saudara-saudara saya Juga gak banyak Yang berduit Bagaimana kira-kira Solusinya ya bang Oh iya Baik subhanallah ya Jadi Ya alhamdulillah Semoga Allah Menjaga Bapak yang bertanya ini Dan keluarganya Jadi Kita harus Yang mencegah ya Supaya bisnis kita Yang berkembang itu Selalu berjalan Sesuai syariah Ya diatas sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Karena hari ini Bisnis Atau Keadaan di sekeliling kita ini Banyak sekali yang Bisa membuat diri kita Menyimpang ya Terutama yang tadi disebutkan Yang masalah riba Dan yang semisalnya Maka kita harus melakukan Ya yang tadi Bang Andri bilang Melakukan banyak Pertimbangan-pertimbangan Nah kalau kita tidak Memiliki Apa namanya Memiliki channel-channel Atau jalur-jalur Yang membuat kita Berbisnis itu Apa namanya Nah secara Memungkinkan Mendatangkan modal yang baik Maka memang kita harus Mencoba Jalur-jalur yang lain Ya Karena kadang-kadang Kalau kita tidak bisa Meminta modal ini Kebang Ya Berarti kan Alternatifnya kita harus Meminta jalur ini Ke jalur yang lain Bisa jalur kelompok Atau jalur Peseorangan Karena kita tidak Mampu ke jalur Jalur komunikasi Komunikasi organisasi Yang namanya Kita meminta kepada Perbankan ya Meminta dana yang Mengandung riba Di dunia perbankan Nah kita harus Alihkan itu Di dunia kelompok Atau dunia Interpersonal Di dunia Peseorangan Nah sekarang ada Di dalam pertanyaan itu Ada keterangan bahwa Saya juga tidak punya Keluarga Atau teman-teman dekat Yang kaya Misalnya begitu Nah Inilah yang tadi Bang Andri katakan Kita perlu Brainstorming Ya Jadi seorang Pemisnis itu Jangan menyerah ya Pantah menyerah Ya enggak Insya Allah Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ya enggak Kita bisa dapatkan Dari banyak jalan Asal kita berusaha Ya Berusaha yang sangat kuat Insya Allah ada jalan ya Ada jalan yang lebih Yang lebih baik ya Kita tahu kan Walla zina jahadu fina Lanah dilnahum Subulana Maka barang siapa yang bertemu jahada Allah akan tunjukkan jalan-jalan Hidayah Insya Allah kepada diri kita Termasuk Kalau kita bertekad Dan bercita-cita Ingin berbisnis Sesuai Sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wa ala alaihi wasallam Maka pesan berandiri Yang pertama Luaskan pergaulan Ini satu Nah Perluas pergaulan Ya enggak Subhanallah Insya Allah ada di seberang sana Yang belum kita ketahui Ada seorang muslim Yang dia sebenarnya memiliki banyak modal Ya enggak Tetapi dia malah bingung Uangnya itu harus dikemanakan Kira-kira begitu Karena selama ini Bang Andri Abu Umar sendiri Sering melakukan training Dan konsultasi Di berbagai perusahaan Banyak sekali Bapak-bapak dan ibu-ibu ya Para ekwa Kalau muslimin Banyak sekali Calon-calon pensiunan Atau Karyawan-karyawan Yang mereka itu Ingin mereka berbisnis Secara sampingan Atau secara fokus Misalnya Dengan mereka Pensiun Mereka punya uang dana yang banyak Tapi mereka bingung Meletakkannya dimana Kan begitu Ya Nah orang-orang seperti Beliau-beliau ini Kan butuh disambut Ya Karena mereka punya uang dana pensiun 100 juta 200 juta 300 juta Ya enggak Tetapi mereka bingung Nah orang-orang seperti inilah Yang belum terjangkau Ya Kalau bahasa kita masih goib Di 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 pengetahuan kita Makanya kita harus Membrainstorm Membrainstormingkan diri kita Ya enggak Perluas pergaulan Perbanyak apa yang dilihat Perbanyak apa yang didengar Ya enggak Kan begitu kan Lebih banyak kita cari tahu Dengan membaca media-media bisnis Ya enggak Kita lihat sebuah majalah bisnis Misalnya Kalau misalnya ada Kegiatan-kegiatan bisnis Boleh kadang-kadang kita ikuti Cukup kita datangi Pameran-pameran bisnis Beranilah untuk bertanya Ya enggak Apa namanya Antusiasikan diri kita itu Untuk mencari tahu Ya Tentang Tentang bisnis kita Dan bisnis di sekitar kita Jadi pengandri sendiri Hari ini kadang-kadang Walaupun saya tidak berbisnis yang sama Saya masih datang Untuk ke pameran-pameran bisnisnya Ya enggak Kadang-kadang saya tanya Ya enggak Bagaimana bisnisnya pak Ya enggak Kan Kadang-kadang subhanallah Dapet informasi-informasi Ya enggak Informasi-informasi Bisa jadi itu berupa Rizki-rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang datangnya itu Tak disangka-sangka ya Subhanallah Nah dengan kita Pemperbanyak silaturahmi Silaturahim dengan Ya memperluas komunikasi Dan jaringan kita Akhirnya kan dia berkata Wah Andri Abu Mar Kami ini baru Mengembangkan usaha Begini franchise Satu bisnis Ya enggak Kami ini punya modal Tetapi Masya Allah Kami belum punya agen-agen Dan jaringan-jaringan Nah Bisakah Pak Andri Atau Abu Mar Membantu kami Wah ini kan namanya Sumpah Coba kalau saya nolkrongnya Di rumah saja Tidak pernah jalan-jalan Tidak pernah menghadiri Sebuah komunitas Mendatangi Rekan-rekan bisnis Yang terjadi adalah Saya tidak mendapatkan Informasi seperti itu Nah mungkin ini Yang kita masih Lupakan di kalangan Para pebisnis ya Banyak Apa namanya Banyak berdiam diri Insya Allah Kalau Apa namanya Kalau kita Bisa lebih bergerak Nah kita bertekad Dan tentunya kita Meminta Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu berdoa Supaya Allah Memberikan jalan-jalan Hidayah Untuk mengembangkan Bisnis kita ini Karena niat kita Berbisnis tentu Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu Allah akan Bantu bisnis kita tersebut Untuk menjadi Lebih konsisten Dan lebih berkembang Di hari-hari sekarang Dan di hari-hari Yang akan datang Begitu kira-kira Insya Allah Salah optimis Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Pak Adam Terilhami nih Untuk bisa Melakukan Lobby-loby mungkin bang ya Dengan orang-orang Iya betul sekali Baik Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Tuti Di Rawabuaya Oh banyak buayanya nih bang Maaf Mau tanya Bagaimana ya Kalau ingin Mengembangkan bisnis Di bidang kuliner bang Mana yang lebih baik ya bang Kalau ingin terjun Di dunia kuliner Apa buat restoran Atau main di catering bang Nah ini Kayaknya modal ada nih bang Cuma tinggal Realisasinya nih bang Silahkan bang Iya Alhamdulillah Ibu Tuti Di Rawabuaya Semoga Allah Menjaga Ibu Sekeluarga Baik Jadi Bisnis kuliner ini Bisnis yang Subhanallah Selalu prospek Dan Akan prospek Di hari ini Dan hari-hari yang akan datang Ya Kenapa Subhanallah Karena Kalau dalam bahasa Para pengusaha Ya Itu seorang pengusaha Yang bernama Bersadino itu bercerita Pokoknya yang namanya Bisnis makanan dan minuman Food and beverage Atau bisnis kuliner Selama Manusia masih punya Alat untuk Memasukkan makanan Dan alat untuk Mengeluarkan makanan Ya gak Ada lubang atas Dan lubang bawah Maka semua manusia Di dunia ini Butuh makanan dan minuman Maka Insyaallah Bisnis kuliner Akan selalu prospek Dimanapun Anda berada Nah begitu Harus optimis kita Ini Yang pertama Ya Dari Bang Andri Abu Umar Yang kedua Nah Bisnis kuliner ini Memang Karena Dia sekarang Adalah bisnis yang marak Di negeri kita Dan dia terkait Dengan banyak hal Maka kita harus Harus Lebih aktif Untuk mencari tahu Nah karena Di setiap tempat Itu kan berbeda-beda Di setiap tempat Itu berbeda-beda Karena bisnis kuliner ini Ada yang namanya Kuliner yang pertama Kuliner yang sifatnya Tradisional Ya gak Kuliner tradisional itu Kuliner yang sifatnya Konvensional Jadi kuliner Makanan yang Kita kalau bahasa kita Ya Apa namanya Makanan siap saji Begitu Yang kita lihat Apakah makanan siap sajinya Seperti dari luar negeri Atau dari dalam negeri Nah Apakah yang seperti ini Ya gak Atau yang sifatnya Makanan Yang dia kehasan Kuliner kehasan Keunikan lokal Ya Ada juga kuliner yang seperti ini Jadi ibu pengen bikin kuliner Khusus empe-empe Ya gak Khusus Apa misalnya Nasi rawon Ini kan Keunikan lokal kan Ya Keunikan lokal Jadi karena Orang sudah tahu Kalau kita ingat empe-empe Berarti Apa namanya Yang teringat di bayangan kita Wah ini orang Pempek Palembang ya Ya gak Kalau nasi rawon Misalnya rawon Surabaya Misalnya seperti itu Ini ada keunikan lokalnya Ada kehasan Maka Bisnis kuliner yang dia punya Keunikan dan kehasan lokal Dia harus Disesuaikan Dimana di tempat kita berada Ya Maka Ilmu Di materi yang kemarin Yang harus diperhatikan oleh ibu Yang ingin berbisnis kuliner Karena Bang Andri Katakan di bisnis Di materi Ke boom Ke 54 Ya kalau tidak salah ya Nah Seseorang yang ingin berbisnis Harus merencanakan konsep yang matang Dan konsep yang matang itu Dipengaruhi oleh Ada beberapa faktor Yang pertama Selera masyarakat Selera masyarakat Ini penting ibu Ibu tuti yang ingin berbisnis kan Komuslimin dimanapun berada Karena selera masyarakat itu Di negeri kita Itu berbeda-beda Makanya ada pepatah kan Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Ya gak Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Mungkin di satu daerah Itu suka manis Mungkin di daerah lain Ya Kurang manisnya Kan begitu Ada juga di daerah lain Itu Suka dengan makanan-makanan Yang berbau-bau Makanan laut Ya gak Yang di pinggir pantai Misalnya kan Kota-kota pinggir pantai Sangat suka makanan-makanan laut Nah termasuk daerah Bang Andri Misalnya di Bangka Blitung ya Orang sana suka sekali Makan-makan yang namanya Makanan laut Atau kota-kota di pinggir-pinggir pantai Seperti Makassar Seperti mana Misalnya kota-kota Tinggir pantai Yang sangat khas sekali Rasa-rasa Kelautannya ini Nah makanya ini yang harus kita perhatikan Selera masyarakat Ya gak Baik itu Selera pada rasanya Ya Dan juga pada hal-hal yang Sifatnya Kehasan lokal Seperti tadi Lalu yang berikutnya Yang tolong diperhatikan Adalah Daya beli masyarakat Nah karena Walaupun kita buka bisnis kuliner Daya beli masyarakat itu berbeda ya Antara satu tempat Dengan Tempat yang lain Nah mungkin Kalau ibu Di Di perkotaan Nah kalau di perkotaan Yang sebuah daya beli masyarakatnya tinggi Nah kita buka restoran Yang ada dengan modal Dan apa Kelahasannya yang begitu berbeda Atau mungkin nuansanya lebih Lebih unik Ya Lebih segmentik Atau Mungkin kita bahasakan Lebih menengah ke atas Mungkin cocok Di kota-kota besar Seperti Jakarta Bandung Surabaya Ya Medan Misalnya seperti itu Tapi kita pun harus mencari tahu ya Perbandingan-perbandingan bisnis Bisnis restoran seperti ini Ya Maka harus Perbanyak brainstorming Cocok sekali dengan materi kita Pada hari ini Ini yang namanya daya beli Ya Yang namanya Daya beli Lalu Yang berikutnya Yang ketiga Yang harus diperhatikan Adalah karakteristik Atau gaya hidup masyarakat Karena gaya hidup masyarakat ini Berbeda-beda ya Ya Gaya hidup Masyarakat Berbeda-beda Kadang-kadang Di Di sebuah masyarakat tertentu Mereka suka Makanan itu yang Mudah Yang Cepat sekali tersajikan Nah ini biasanya Masyarakat-masyarakat perkotaan Nah maka Ketika kita membuat Bisnis Kuliner Di tempat-tempat yang seperti ini Maka kita harus Mempersiapkan Ya Divisi Bidang servis Dan layanan Siap saji Dan layanan makanan ini Harus Yang sangat memperhatikan Yang namanya kecepatan ya Ketepatan waktu Dan yang semisalnya Ya ini Karakteristik dan gaya hidup Masyarakat Tolong Tolong juga di Tolong juga diperhatikan Maka Nah silakan saja Kalau ibu memiliki Dana yang cukup Nah boleh ya Kalau misalnya Setelah dilakukan riset Atau evaluasi Setelah dilakukan pengamatan Subhanallah Punya modal yang cukup Dan punya sumber daya Yang bisa memadai Kenapa gak bikin Dua-duanya bu Ya Kenapa gak bikin Dua-duanya Ya karena banyak sekali Ada juga orang yang Kadang-kadang Dia bikin restoran Dia juga Bikin sistem Delivery Service Maka dari Sistem Delivery Service Ini lah Menjadi bibit Menjadi awal Untuk bisnis catering Menjadi awal Untuk bisnis Menjadi awal Untuk bisnis catering Dan itu tidak Tidak jadi masalah Ya Nah Sebab yang Bang Andri Abumar lihat Kalau bisnis dia khusus Ya Pada bisnis catering Maka yang seperti ini Kita harus Punya Jalur-jalur Distribusi khusus Punya Konsumen-konsumen Yang sudah Tersegmentasi dengan jelas Ya Sudah tersegmentasi Dengan jelas Karena kalau Yang namanya catering ini kan Kita butuh Publikasinya lebih intent Dari sekedar restoran Restoran yang menunggu Di sebuah tempat Ya Karena beda ya Karena Tipe bisnis catering Itu adalah Tipe bisnis yang dia Menjemput bola Ya Tipe yang dia Menjemput bola Ya kan begitu Yang namanya juga catering kan Ya Tetap kalau kita menunggu Mana ada orang yang mau mesen catering sama kita Ya Masya Allah Tetapi beda dengan restoran Ya Beda ini dalam tipe Komunikasi bisnis Di dalam Bisnis kuliner Apakah itu restoran Atau Atau catering Kira-kira begitu Mungkin tolong diperhatikan Tadi yang Bang Andri sebutkan Wadloho alam Begitu Kang Aca Ya Semoga Semoga Penanya bisa Segera memulai nih Setelah pencerahan dari Bang Andri Ya Pertanyaan selanjutnya nih Bang Dari Badai Di Kelapa Gading Badai Saya terjun di Bisnis komputer Saya bertiga Dengan teman saya Menggeluti bisnis nih Kami baru memiliki Satu orang ahli Dan belum memiliki Orang marketing Untuk memasaran Dan mencari klien Sedang untuk rekrut Kami terbatas Biaya untuk Menggaji mereka Ada tips enggak Bang Biar orang lain Tahu kami dengan Biaya yang minim saat ini Terima kasih banyak Bang Terima kasih banyak Bang Ya Al-Ah ya Saudara kita Di Kelapa Gading Badai ya Baik Ya betul Bang Ya Jadi al-Ah badai Semoga Allah menjengah Antong Sekeluarga Kalau kita berbisnis Sumber daya manusia Masih sedikit Ya Dan kita tidak mempunyai Modal Atau dana untuk Meng-hire orang lain Maka Ya kita manfaatkan Apa yang kita miliki Ya Ya kita manfaatkan Apa yang Kita miliki Ya kita bertakwa Sesuai kemampuan Kalau Dalam bahasa Ya agama kita Fattakullah Humastatatum Sama ya kita bermujahada Sesuai kemampuan Ya dulu juga Bang Andri Abu Mar Ketika berbisnis Ya karena Subhanallah Ya timnya masih sedikit Ya kita sendiri Jadi kita sendiri Yang memproduksinya Ya dan kita sendiri Yang mengurusi Yang mengurusi Pemasarannya Jadi kalau dalam bahasa kita Kita sendiri adalah Produksernya Sekaligus sebagai Marketernya itu Tidak jadi masalah Karena kan kita punya Keterbatasan modal Dan keterbatasan Sumber daya manusia Jadi saya ingat dulu Ketika awal-awal Ya di tahun Di akhir tahun 90an Ya saya sendiri yang Menempel pamplet Yang menyebarkan brosur Ya gak Yang apa namanya Membuat panduk Ya sekaligus juga Yang memproduksi Memproduksi usahanya Ini gak jadi masalah ya Memang yang namanya Bisnis di awal itu Butuh pengorbanan Ya butuh pengorbanan Maka Subhanallah Jadi tadi kan Masih punya tiga orang Ya satu orang ahli Tapi masih belum punya Tenaga marketing Gak apa-apa Apalagi yang namanya Komunikasi pemasarannya Adalah sesuatu yang Mudah dipelajari Saudaraku Ya al-ahbadah ya Sekarang kan buku-buku Buku-buku Bisnis itu Sudah ada segamacam Di toko buku Kita tinggal Tinggal beli Kita tinggal baca Kita tinggal belajar Ya gak Dan buku-buku yang seperti ini Yang sifatnya keduniaan ini Lebih mudah dipelajari Mudah sekali dipelajari Insyaallah Ya subhanallah ya Mudah sekali dipelajari Apalagi di internet Juga banyak kan Artikel-artikel bisnis Subhanallah Ya Sangat mudah dipahami Luar biasa Maka Coba kita buka Artikel-artikel bisnis Tentang marketing Insyaallah Sambil learning by doing Nanti sambil kita Memasarkan usaha kita Menempel pamplet Mengembarkan leaflet Membuat website Dan sebagainya Nah sambil kita belajar-belajar Sedikit-sedikit Tentang marketing Ya lama Satu bulan dua bulan Insyaallah kita jadi ahli marketing kok Insyaallah Malah kita lihat Banyak sekali pakar-pakar Pemasaran Itu bukan Hasil dari kuliah pemasaran Ya gak Banyak sekali pakar-pakar Pemasaran hari ini Bahkan Dari jurusan teknik Dari jurusan hukum Bahkan bukan dari fakultas ekonomi Atau bahkan dari jurusan pemasaran Ya alias Tidak nyambung Kalau bahasa Bahasa kita di dunia akademik Ini kan begitu Maka Santai saja Tetapi Kalau misalnya Waktunya Terbatas Ya dan Ada masalah-masalah yang lain Karena keterbatasan sesuatu Ya Maka kita boleh Membuat yang namanya Kalau bahasa kita Kita mencari outsourcing Mencari orang-orang yang memiliki kemampuan Dan amanah Untuk Membantu Proses pemasaran bisnis kita Ya Boleh ya begitu ya Kita cari Satu Satu orang Dua orang Ya gak Atau kita cari sebuah perusahaan marketing bisnis Yang kita bisa Kita bisa minta bantuan kepada mereka Untuk Me Apa namanya Menyebarkan Dan Mengembangkan Ya proses pemasaran yang ada pada Perusahaan kita Kira-kira begitu Tapi kalau kita tidak punya Ya apa Apa boleh buat Ya Kita harus berkorban Dengan Apa yang kita miliki Kita Bermujahada sesuai kemampuan kita Kita tidak punya tenaga Ya tenaga yang ada pada diri kita Memang harus kita Harus kita korbankan Kira-kira begitu Wallahualam Semoga bermanfaat Ya Ya Alhamdulillah Demikian tadi Jawaban dari Bang Andri Masa Jatuh kelahiran Bang Ya Baik Para pendengar Nasradyo Dimanapun Anda berada Nampaknya Pertanyaan Sudah Habis nih Bang Ya Agak sepi nih yang nanya nih Bang Ya mungkin bisa Kesimpulan Bang Untuk tips-tips Mengatasi usaha Agar berkembang Untuk hari ini Bang Silahkan Bang Ya 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 Kalau berfikir ya Para pendengar Anda Sampai di mana pun berada Jadi sekali lagi Ini di akhir Kita simpulkan sekali lagi Bagaimana Tips Supaya kita membuat Usaha kita itu Terus berkembang Ya dengan membuat Faktor-faktor pendukungnya Menjadi mantap Yang pertama Kita tadi katakan Kita harus Menguatkan yang namanya Otak kreatif kita Dengan cara Dengan cara Melakukan Brainstorming Secara terus-menerus Kita belajar Setiap hari Ya Dengan menambah Apa yang kita dengar Memberi input Kepada apa yang kita dengar Yang didengar Yang kita lihat Dan Apa saja yang Ada hubungannya Dan Yang tentu yang bermanfaat Buat bisnis kita Karena Dalam bisnis seperti itu Ya Kreatifitas bisnis Itu berbanding lurus Dengan perkembangan bisnis Seseorang Itu yang pertama Yang kedua Tadi jangan lupa Kesimpulannya Jangan lupa Tetap selalu Ujungnya kita melakukan Evaluasi Melakukan riset Di dalam bisnis Ya Apakah riset itu Dengan pengumpulan data Perbandingan data Ya Dengan melihat Ya Mengangati Menemukan data dan fakta Di media-media bisnis Sehingga kita tahu Posisi kita Dibandingkan Dibandingkan bisnis yang lain Yang ada di sekitar kita Sehingga kita tahu Bagaimana kita melakukan Melakukan Perkembangan Di dalam bisnis kita Yang ketiga Jangan lupa dikatat Nah Mencatat hal-hal yang penting Dan itu sangat berguna Membuat sebuah file Materi-materi Yang kita susun Ya Buat kepentingan bisnis kita Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Untuk orang lain juga Di kemudian hari Dan yang keempat Tadi Bang Andri bilang Lakukan selalu Yang namanya SWOT Ya Lihat kekuatan Dan lihat kelemahan Ya Lihat Ya Mana Ya Hambatan-hambatan kita Ya enggak Dan mana peluang-peluang Yang kita miliki Nah dari satu kita Dari situ kita menetapkan langkah Kedepan Ya Menetapkan langkah ke depan Ya Ke arah mana Ya Apakah kita melakukan Extensifikasi Yang melakukan Apa namanya Serangan-serangan bisnis Ya Membuka bisnis Atau kita melakukan Diversifikasi Melakukan perubahan-perubahan produk Ya Melakukan kreativitas produk Oke produk yang harus ditambah Ya enggak Atau mungkin cabang yang harus ditambah Atau apa yang harus di Yang harus dikembangkan Karena kita sudah melakukan evaluasi Dari segi kelemahan dan kelebihan Serta peluang dan Hambatan-hambatan yang kita miliki Baik Ini kesimpulannya Maka jangan lupa Selalulah belajar Selalulah belajar Dan jangan Apa namanya Jangan lupa Ya enggak Jangan lupa untuk selalu optimis Dan pantang menyerah Karena semohon Allah Sukses itu Ya Sukses itu adalah Kita bisa melakukan Apa-apa yang orang lain katakan Kita tidak bisa Tetapi kita bisa melakukan Subhanallah Barakallahu fikum Jadi jangan lupa Maka Biarlah Orang-orang mengatakan kita susah Atau kita sulit Ya enggak Selalu mengkritisi kita Ya enggak Nah kita kritisi yang membangun Kita terima Ya Tetapi Masya Allah Kalau ada celahan-celahan dan hujatan Ya enggak Atau ada suara-suara yang miring Jangan lupa Nah karena kesuksesan itu Salah satunya Salah satunya adalah Kita berhasil melakukan Apa yang orang-orang katakan bahwa kita tidak bisa Ternyata kita bisa lakukan Dan Subhanallah itu adalah kebahagiaan yang Kebahagiaan yang sangat luar biasa Kebahagiaan yang sangat luar biasa Dulu juga Bang Andri Abu Umar Ya enggak Kerap tidak dipercaya Untuk bisa menjadi seorang pebisnis Ya enggak Tidak cocok menjadi pebisnis Ya enggak Karena tidak punya sarat-sarat menjadi pebisnis Begini dan begitu Lebih baik jadi karyawan Ya enggak Karena orang punya komunikasi yang lemah Nah saya Semua orang kita terus belajar Dan kita buktikan Kita bisa Kita bisa mengembangkan diri kita Kita menjadi seorang pebisnis yang mandiri Dan kita bisa berkomunikasi Bisa dengan baik Ya Barakallahu'alaikum Semoga bermanfaat Kita tutup Subhanakallahumma Bihamlik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubilaih Walhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Demikian tadi Penjelasan dari Bang Andri Maksan Kita cekkan Jazatullah Heran Untuk beliau Semoga Allah Selalu menjaga beliau Dan semoga Allah Memberikan beliau Kesehatan Di hidupnya Amin Ya Rabbul Amin Baik pemeriksa Ini ada sedikit pengumuman Untuk Info Dauroh Tablik Akbar Di Jakarta Bersama ulama Timur Tengah Yang insya Allah Diadakan pada hari Sabtu Tanggal 15 Rojab Tahun 1434 Hijriah Atau bertepatan dengan Tanggal 25 Mei 2013 Pukul 9 Sampai selesai Waktu Indonesia Barat Itu bersama Ulama dari Yang Syekh Usman Bin Abdillah Assalimi Al-Utni Dari Zammar Yaman Dengan tema Keindahan Dan kemudahan Islam Itu yang akan Bertempat di Masjid Al-Ayat Tisom Di Jalan Sudirman Jakarta Tepatnya di belakang Hotel Sangrila Dan Dekat Alte Duku Atas Alte Basway Siaran langsungnya Insya Allah Akan Disiarkan di Anasradio.com Dan Juga di Radio Siartauheed.info Dan ini untuk Umum Gratis Ya Bagi Para kaum muslimen Dan muslimat Diharapkan Kehadirannya Mungkin demikian Saja Untuk acara Hari ini Dari kami Kami Tutup dengan Subhanakullahumma Wabihandika Asyadu'ala ilaha ilaha Anta Astaghfirka Watubu'ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh